Masalahnya kalau pecandu itu seringkali memakai obat-obatan ini dicampur juga dengan alkohol dan efeknya jauh lebih berbeda lagi. Obat penedang yang seharusnya hanya diberikan kepada pasien dengan resep, kini dijual dengan bebas di pasaran. Bahkan di online shop pun obat penedang yang seharusnya menggunakan resep dokter ini bisa kita dapatkan. Tim telusur pun mencoba melakukan transaksi di salah satu online shop. Dengan bermodalkan 200 ribu rupiah, obat penedang jenis Rohhipnol kami beli. Mudah sekali mendapatkan obat yang seharusnya menggunakan resep dokter ini. Apa akibatnya bila kita menggunakan obat penedang tersebut? Dan inilah pengakuan dari orang yang kecanduan akan obat penedang tersebut. Awalnya sih kenal narkoba yang lain-lain dulu ya, baru kenal namanya anti-depression. Terus ya dikenalin temen, habis akhirnya yaudah. Terus lah berputar dalam narkoba aja kayak gitu. Langsung down ya, langsung gue ngeblank aja gitu, langsung bawahnya muka turun aja gitu. Enggak, jadi kayak lebih slow aja gitu ya. Lebih tenang gitu. Gampang sih sebenernya ya, untuk mengakses obat-obatan kayak gitu sih gampang gitu ya. Ya ada di toko kosmetik yang pinggir jalan juga dia jual, kalau nggak toko obat kuat juga dia jual gitu. Harganya satu lempeng Rp350-450 ribu. Sakit ya pernah gue ngerasain sampe gue gak bisa ngomong gitu ya, sampe jadi cadel dadakan gitu lah. Sampe ya dibilang keremotek, iya kali. Iya, gue gak tau juga gimana, pokoknya gue gak bisa ngomong aja pokoknya. Tapi gue sadar gitu, 3 sampe 4 sekolah yang gue keluar masuk gitu ya. Kalau yang di sekolah gue yang pertama, gue gak kuat sama pergaulannya. Di sekolah yang gue yang kedua, gue ketahuan jadi bandar sama kepala sekolah. Di sekolah yang ketiga, gue masuk jarang ya gara-gara mabok mulu. Medio pertengahan Januari lalu, polisi dari sektor kembangan Jakarta Barat menggeledah sebuah kamar apartemen di kawasan Jakarta Barat. Penggeledahan ini terjadi setelah polisi melakukan pengembangan terhadap dua orang pelaku kasus narkoba sehari sebelumnya. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan ratusan ribu butir narkoba golongan 4 dan obat-obatan yang masuk dalam daftar G. Ratusan ribu butir pil ini sudah dikemas dalam bentuk botol maupun strip seperti layaknya obat siap edar. Polisi menduga, kamar apartemen ini dijadikan gudang sebelum nantinya pil-pil tersebut diedarkan. Ratusan ribu butir pil ini akhirnya disita polisi untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak BPPOM terkait dengan pil-pil tersebut. Untuk membuktikan bahwa mendapatkan dumolid sangatlah mudah tanpa resep dokter. Deretan toko yang pertama kami datangi berada di dalam pasar yang dikenal menjual obat-obatan di wilayah Jakarta Timur. Menurut sang penjual, stok obat dumolid sedang kosong. Kami lantas mencoba untuk membeli obat yang mengandung psikotropika lainnya. Kami akhirnya membeli obat bernama Tramadol yang juga kerap disalahgunakan pemakaiannya untuk menimbulkan sensasi rileks bagi penggunanya. Meskipun obat dumolid terbukti bermanfaat untuk sejumlah kondisi medis tertentu, ternyata obat ini juga dapat menyebabkan ketergantungan secara fisik dan psikologis. Menurut dokter Fidiansyah, selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penggunaan zat psikotropika akan menimbulkan tiga efek yang saling berkaitan. Karena dia menimbulkan efek tiga. Yang pertama adalah yang disebut dengan adiksi. Jadi orang ketika terpapar tidak sesuai dengan tadi indikasi, tidak sesuai dengan dosis, tidak sesuai dengan frekuensi, itu kalau caranya memang tidak terpenuhi dari ketiga hal tadi, akan muncul yang disebut adiksi. Lebih mudahnya itu adik nambah. Karena tidak tahu kerja dan bagaimana obat ini memberikan efek yang bagus, maka dia nambah sendiri-sendiri. Berikutnya yang lebih kemudian tidak diinginkan adalah yang disebut dependensi. Kalau sudah dependensi namanya ketergantungan. Dia nggak bisa lepas nih. Kalau nggak ada efek yang dia memang dapat dan obat ini nggak ada, dia akan menjadi gelisah. Nah kegelisahan inilah yang nanti akan menimbulkan pencarian kan. Nah pencarian tadi salah lagi, muter lagi. Jadi siklusnya begitu. Adiksi, toleransi, dependensi. Menurut dokter Fidiansyah, obat dumulit haruslah diawasi secara ketat dan harus diketahui secara jelas peruntukannya. Kembali kepada memperolehnya. Ketika di oke, didapat memperoleh dari resep dokter benar, nah sekarang dia dapatnya dari siapa? Bisa saja kemudian dari tempat yang ilegal, karena dikenal seseorang, dia dapat. Itu sudah kesalahan lagi. Maka tempat yang sebetulnya diatur, nah itu apotik. Bagi Badan Narkotika Nasional, maraknya peredaran obat penenang yang beredar luas ini merupakan tupoksi yang seharusnya dilakukan pengawasannya oleh pemerintah seperti Kementerian Kesehatan dan BPPOM. Kementerian Kesehatan dan BPPOM. Kementerian Kesehatan yang melakukan pengawasan terhadap obat-obatan daftar G. yang mudah sekali didapatkan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap peredaran obat-obatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih.